Intro Wakil Bupati Minahasa Robidon Dekame SSI menyerahkan secara simbolis bantuan permedalan usaha kepada sejumlah perwakilan badan usaha milik desa BUMDESA Kabupaten Minahasa yang bertempat di Gedung Walene Tautundano pada Jumat 5 Oktober 2018 Bantuan modal usaha tersebut diserahkan Wakil Bupati di sela-sela pembukaan Bursa Inovasi Desa yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BUMDES Kabupaten Minahasa Setiap desa penerima bantuan modal tersebut menerima masing-masing sebesar Rp50 juta setiap desa di mana anggaran bantuan modal tersebut diambil dari ranah ABBN melalui DIPA Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi HIRI Wakil Bupati berharap penggunaan bantuan modal bagi BUMDES agar secepatnya digunakan program-program pembangunan di desa dan selain itu penggunaan bantuan modal tersebut akan terus dipantau oleh pemerintah dalam pemanfaatannya dan itu kita akan monitor semua lewat berjenjang itu akan termonitor kita tahu bersama pemerintahan di zaman Nau ini sama dengan orang ada di akwarium Minahasa ini jangan lihat jauh-jauh dari Jakarta saya di sana saya tidak perlu menceritakan saya pernah juga di wartawannya Pak Jokowi dia tanya Minahasa itu di mana waktu di Jakarta jadi potret Minahasa bukan cuma di provinsi dia tahu sebagai menerima turut menyaksikan penyerahan bantuan usaha modal tersebut Sekda Minahasa, Jeffrey Erker Rengking S.H.M.S.I., Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jeffrey Sayu S.H., para camat dan hukum tua sekabupaten Minahasa streamingnews.tv selamat menikmati Terima kasih.